Sumber minyak ilegal di desa bungku kecamatan Bajubang yang berada di kawasan konsesi PT. AAS atau Agronusa Alam Sejatera yang terbakar pada Sabtu pagi 18 September 2021 diketahui melibatkan seorang oknum polisi Aibda Darmono yang bertugas sebagai bintara administrasi sentra pelayanan kepolisian di Polres Batanghari. Oknum ini pun telah diamankan oleh pihak Polda Jambi karena diketahui sebagai pemodal dalam aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut. Menanggapi kasus yang melibatkan oknum anggotanya ini, Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto pun kembali mewarning seluruh jacaran agar tidak ada lagi yang terlibat dalam aktivitas ilegal drilling. Perwira polisi yang berpangkat dua melati ini pun menegaskan bahwa upaya penegakan hukum dalam perkara ilegal drilling ini sudah kesekian kalinya dilakukan dan tidak memandang siapapun yang terlibat sebagai pelaku. Kejadian ini sebagai peringatan dan efek cerah bagi para oknum polisi yang berani terlibat. Jika nantinya kembali ditemukan ada anggota yang nekat dan terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal drilling itu, maka oknum yang terlibat akan dilakukan tindakan hukum yang tegas dan bahkan tidak menutup kemungkinan, akan dipecat secara tidak hormat. Kita sudah sekian kali melakukan upaya penegakan hukum, itu saya rasa anggota batang hari seluruhnya itu sudah tahu, sosialisasi, bimbingan, himbauan, pesan, peringatan itu sudah sering, bahkan beberapa minggu lalu rekan-rekan sendiri sudah lihat bahwa kita sudah sampai memecat satu orang anggota yang memang dia melakukan kegiatan ilegal drilling ini, jadi masih kurang apa lagi.